Halo guys balik lagi di channel RioReal makasih semua yang udah datang dan kali ini kita langsung mulai aja gini ya kita main solo rank kita pakai skin yang spesial aja kali nggak apa-apa lah ya sekali-sekali kita pakai skin lain guys tapi katanya skin spesial ini jelek itu skinnya itu nggak terlalu bagus gitu loh nggak terlalu wah itu padahal spesial apanya yang spesial Oke kita udah masukin gamenya nih kita di awal ambil dagger ya kayak biasa lah ambil kelegerin penting guys tapi ya menurut gua ini skin spesial Bennett ini lumayan bagus sih karena dia warna biru gitu kan dan temanya tuh tema luar angkasa sebenarnya kalau kalian lihat pasifnya itu ada bintik-bintik putih itu ibaratnya kayak bintang gitu loh guys tapi emang efeknya itu enggak terlalu wah sih jadi enggak terlalu menarik tapi ya lumayan lah art dengan harga 700 dan ini skinnya limited guys bentar kita fokus main dulu ya ini lawan Balmond mati sih sudah ini kita combo set nah itu walaupun Indomaret tapi enggak papa lah emang kebiasaan sih Indomaret ini aneh banget cowok gue nggak ngerti cara pakai pasif BNO ini execute sampai ya tutor deh tutor ini suaranya udah nggak ada ya suara 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 orangnya dihapus sama nonton mungkin karena terlalu toxic kali bisa ini Johnson set eh 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 lumayan dapet satu lu mau kemana sih kita koper dulu guys sabar sabar bisa nggak itu itu sengaja sih sengaja sengaja tuh bukan bukannya gua maksa ya tuh sengaja guys cuman ngetes ngetes damage di awal santai santai btw ini gua lagi sedikit demam ya guys sorry ya jadi kalau ada sedikit blunder atau suara gua agak aneh malumin aja dulu ya guys ini gua lagi enggak badan masalahnya ini gua masih tetap main walaupun keadaannya kayak gini gara-gara ngejar deadline guys nanti kalau jadwal gua berhenti atau ngasakan tuh jadi masalah lagi nanti kedepannya jadi gua paksain aja main sekarang bentar bentar ini ini kayaknya ada yang salah ada pengaturannya tadi gua abis main mm guys masalahnya ini kita ganti dulu pengaturan Bennett itu beda ya sama hero-hero lain nah ini tiga ini tuh harus dinyalain itu ada terus juga tadi gua nyalain target terdekat ya kalau main Bennett harus target terdekat guys karena Bennett ini kan nggak ada juga skill yang ngelock gitu harus diarahin semua maksudnya hero apa skill yang ngelock itu kayak skill2 nya edora gitu loh guys ya tinggal pencet skill2 jadi yang apa skill2 nya langsung ngincar ke musuhnya gitu loh sedangkan Bennett ini skillnya harus diarahin semua guys manual nggak bisa asal pencet bentar mati nih set ya easy hehehe hehehe Jonsonnya kebawah ya yaudahlah kita kebawah Natan bisa sih Natan ini Natan chill set eh lumayan lah Jonson tadaah Jonsonnya harusnya tadi gua ulti sih sorry sorry Oh Jonson nggak bisa Boy lu nggak bisa nge-stone gua Boy ini bisa sih Balmon oke santai santai ini walaupun dua lawan satu juga masih gua ladenin guys ini benet cuat banget oke nice dia udah Flicker diturut ya bisa sih mati nih melihat nggak bisa bar guys kita tunggu gua minurnya datang tempat untuk itu dan nah mati nih set exit nah oke cute-execute apa harus Indomaret itu loh gimana ya execute apa kematian gua itu pakai BNDT itu 90% dikarenakan execute-nya itu Indomaret jengsi emang kemarin gua udah pakai Flicker si main BNDT dan itu lebih santai gitu loh mainnya tuh nggak nggak perlu bertele-tele guys mainnya udah lalu aja mah nice kolon Kimi aja mah gampang guys set-set-set-set udah mati tuh Kimi nggak perlu pakai execute Balmon di atas kolon Balmon di level kayak gini nggak bisa guys karena Balmon termasuk hero yang keras jadi kita lebih baik kabaikan aja nih Balmon kita fokus clear Minionnya kita incer yang lembek-lembek aja kaya Kimi ini Kimi Gorg bukannya gua takut ya lawan Balmon cuman kalian tuh harus tahu batasan guys kalian tuh orang yang kuat itu tahu kelemahan diri sendiri guys kalau kalian nggak bisa lawan hero ini atau hero power kalian nggak kuat lawan hero ini ya nggak usah nggak usah dipaksa kalau kalian maksanya sebuah kebodohan guys Oh Gorge karat bisa sih kita ulti Minion aja set nah Hai double kill easy Benet ini memang anu apa spesies eh spesies apa spesialis spesialis nyampah eh bukan nyampah sih lebih tepatnya lesit lah nah kayak Kimi nih kalau Kimi mah tinggal saat-saat-saat mati ya guys ini kita majuin aja sih walaupun dia keturut sekalipun dimajuin set Kimi kecil easy Lord ini kita ulti Minion aja set 123 eh 3 kali pasif ya ini combo kayak gitu masih worth it sih guys kalau kalian mau coba John Sony kita pancing aja ya kita pancing Johnson ke sini eh nggak kena ya udah kita gas aja sih di sini nah gua segala situ Balmon babon mbapon dan Balmond set nah double kill eh ya ini triple kill nice manika sih manika sih oh nggak nggak saya bisa guys nggak bisa ya nggak kena ini Farah bisa agak gimana ya oke lah kita dapat nyawa kedua tapi setelah bayangan nyawa keduanya terhilang kita kena ke imobilis nancrit lah jadi harusnya gua ulti ke turut ah malah kesitu ultinya jadi miss masalah penetin ya kalau kalian ulti kan kalian sudah pencet ultinya terus kalian kena sama imobilis ya imobilis bukan stun itu ulti kalian itu nge-delay guys bukan ke-cancel ultinya tetap aktif tapi setelah imobilisnya hilang jadi kadang suka miss gitu udah sih ini cil mati aja sih lu lu juga ngapain sih pigor gitu loh ya wajar sih namanya juga selorang guys ini ini kalian nggak lihat itu tim gue itu dua mm gitu loh mid lanernya eme mancrit emang nggak ngerti lagi gua tapi memang sih gua itu udah terlalu memaklumi guys namanya solo orang itu itu nggak bisa batasin orang-orang guys mau pakai hero apa gue sadar diri gitu loh masalah kalian tuh nggak main main sendirian jadi ngalah gitu kek atau yang bener mainnya dipik 2mm satunya mid laner lagi untuk ada gusion gusionnya jadi mage maksudnya damagenya mage gitu loh masalahnya kalau satu tim kalian itu nggak ada damagen sama sekali itu musuhnya tuh bakalan alot semua guys keras-keras semua nah gua jamin itu masalahnya musuhnya tuh pasti bakalan fokus ke item physical defense jadi full defense musuhnya tuh item physical defense maksudnya ahem nggak oke nggak papa nggak papa mati yang penting udah ngekill guys terkadang itu freestyle itu diperlukan guys untuk sebuah konten walaupun sedikit memaksakan diri ya ini kalau gua Gotland udah menang dari tadi ah masa sih Gotland kita Melisa ya Melisa sekarang masih bagus sih Melisa lumayan bagus loh sekarang guys sering dipik ini Gotlandnya mulai culo nih ya lu juga kenapa pick 2mm gitu loh selalu berdua lah 25221 tapi Melisa emang cupu sih kalau main solo rank memang kayak gini sih guys suasananya jadi gua nggak terlalu peduli sih mau kalian pakai hero apa juga yang penting gue yang gendong dong menang kalau mau lebih gampang menang sih pakai hyper sia cuman nanti-nanti lah guys ya kemarin gua udah terlalu sering pakai hyper nanti next bakalan pakai hyper kali ya ah kimi lah malah masuk ke ulti kimi kimi aneh banget lah ini Johnson putor deh tutor ngol Johnson doang mah kita mainin aja dulu untung jago gua jago-jago lu lu sombong banget dah digendong juga digendong bangga berat hahaha alih bahasa memang cowok ini saudernya nih nggak tahu lana ngerti lah ya ah suka-suka kalian lah yang penting gua menang lah jadi konten bodo amat ya emang kalau main solo rank tuh kalian tuh harus egois guys kalian harus mikirin diri sendiri nggak usah pikirin teman kalian atau musuh kalian atau pikirin diri sendiri aja tapi tau batasan juga lah bukan berarti kalian harus ambil buff atau kemana-mana mainnya main BNR di mid laner enggak enggak maksudnya tuh kalian tuh nggak usah terlalu peduli sama tim gitu loh kalian fokus ke gameplay kalian aja sabar 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 kita kayaknya nggak bisa udah masuk sih kita cari kesempatan aja kalau udah buset kalau udah nyeliat itu lumayan 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 kita encer Kimi lah ya Kimi-kimi ha oke dia mantap slow nya Kimi parah banget loh skill2 nya block kids gila hahaha kalau udah kelas apa sih ini Gord itu ah 110 eh pahantes tapi gua kali ini tuh gue dukung sih kalau udah sih walaupun sedikit membagongkan tapi memang sini Gord nya aneh banget guys ya di meta sekarang tuh pikirnya Gord gitu baru mainnya kayak gitulah gimana mau menang jago ngaku feeder ngaku padahal terserah kalian lah muset ini Johnson ini blunder banget ini ngapain sih kill kena mental ngapain oh oh yang dibawa Johnson gore ternyata ngatik mulu is min satu otak gatau lah ya udahlah memangnya rendem banget cowok mensel orang ini berat punggung gua Johnson eh Johnsonnya kill hapan musuhnya gendong Johnson ya kali banget jumpa ya sambil ngatik enggak mati gua cuman numpang ngambil hendits oke Aduh nggak apa-apa sih dia kan tim gua juga dia gua mau nggak mahau harusnya gendong nice dapat Lord nih gua sampai ke 18 loh gendong tim beginian itu memang sih kalau main soloreng itu harus kayak gini guys karena harus ngegendong guys kalau nggak gendong itu presentasinya tuh 1 banding 99% ketemu orang lain yang bisa gendong kalian mau nggak mau kalian sendiri jadi yang harus gendong tim karena cuma kebetulan kalau bisa ketemu tim yang GG tuh yang ngegendong banget jarang guys multi gua kepencet lagi tadi suram emang ini tinggalin aja sih bisa harusnya udahlah enen 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 capek gua capek capek oke makasih semua yang udah nonton sampai akhir gua senang kalau kalian nonton sampai akhir dan jangan lupa di subscribe like comment and share ke teman-teman kalian semoga channel ini menghibur kita akan bertemu lagi di next konten see you next time bye bye guys selamat menikmati selamat menikmati